PENCURIAN Pencurian yang terjadi di SD Negeri Karangsari, Kecamatan Sabunan. Modus operasi pelaku adalah melakukan pencurian yang ada di SD tersebut pada malam hari. Pada putara ini, pelaku telah berhasil mengambil dua buah kabet. Dua buah tabel merek Samsung, kemudian uang tunai kurang lebih Rp400.000.000. Hal ini terjadi, pelaku dapat pelapan aksinya ini adalah, yaitu dengan cara pelaku melompat pagar sekolah, kemudian masuk ke ruang guru dengan merusak gembok yang ada di pintu ruang guru. Sehingga setelah berhasil membuka pintu ruang guru, kemudian pelaku ini mengambil barang berbaru-baru tabel dan wang tunai kurang lebih Rp400.000.000. Pelaku dalam pelakuan aksinya ini adalah, sebagaimana yang hasil diberikan oleh Satreskrim Polres Monosobo bersama dengan unit reskrim Polset Saburan. Dalam pelakuan aksinya, pelaku ini pelakunan sendiri, yaitu dengan adanya terekam CCTV yang ada di sekolah maupun CCTV yang ada di lingkungan luar sekolah. Dari berawal dari adanya teman tersebut, penyelidik melakukan penyelidikan dengan melakukan identifikasi terhadap motor dan juga pakaian yang digunakan oleh pelaku saat itu. Beritahu pelaku ini adalah seorang residivis yang baru keluar di bulan Desember 2023. Dengan kasus yang sama sebelumnya, yaitu pencurian dengan pemberatan di beberapa tempat. Kemudian, dengan perubatan ke-8 itu, pelaku di ancaman dengan hukuman pidana, yaitu pasal 363-1 ke-5 KUOP dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara.